hai hai welcome to my channel Rio Fransiati nah teman-teman apa kabar pagi ini teman-teman sebelum kita mulai saya sudah menyiapkan satu buah raket teman-teman ya yang akan kita senar hari ini teman-teman dan kebetulan sekali raketnya cukup spesial teman-teman apa itu nah di teman-teman hari ini kita punya yonet Astrog 88 D Pro temen-temen spesial D Pro ini raket yang dipakai oleh salah satu atlet ya eh atlet yang cukup terkenal di dunia badminton ya sempat di Indonesia itu adalah Markus Gideon pagi ini mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman sudah stay tune di channel saya sudah banyak comment sudah banyak like ya kan sudah memberikan banyak masukan terima kasih banyak dan dalam yang dulu ini kita juga sudah mencapai progres yang bagus saya dalam dua bulan perjalanan YouTube saya ini sudah mencapai 110 subscriber saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman semua nah juga tutup teman-teman yang suka melihat video ini ya gimana kita berbagi pengalaman tentang menyenar berbagai macam raket dan menggunakan berbagai macam senar juga teman-teman suka teman-teman bisa klik subscribe di bawah ya kan karena tombol subscribe di bawah itu berarti nah teman-teman yuk kita coba lihat detil lagi mengenai raket dan raket senar hari ini nah 88 D Pro ya teman-teman ya ya pasti made in Jepang ya kan kemudian yang saatnya ini stif teman-teman ya stif teman-teman bisa lihat ya dengan menggunakan material height modulus grafit teman-teman Hai modulus grafit nya dinamakan enam oleh Yonek ya dan juga ada tambahan volume resin atau kita bisa sebutnya tungsten gitu ya beratnya empat u teman-teman ya dengan strippingkan stringing advice-nya atau setelah tension advice-nya itu ada di dua ada di 20 sampai di 28 lbs ya tapi nanti udah sebuah untuk taklik sampai di 30 ya gitu kemudian secara teknologi banyak teman-teman ya teknologinya banyak yang pertama dia ada frame-nya ini ada kombinasi antara box frame dan aero frame jadi box frame itu bagian bawah box frame yang atasnya itu aero frame teman-teman ya kemudian isometrik ya yang membuat sweet spot pada raket itu jadi lebih besar kemudian dia ada rotational generator system yaitu sistem yang membuat apa namanya counter balance pada saat teman-teman bermain di lapangan ya ada apa namanya bila melakukan pukulan ada getaran atau ada pergerakan raket nah dia membagi rata pada shaft dan t-join sehingga menghilangkan getaran yang ada seperti itu teman-teman juga ada solid feel core jadi di dalam framenya itu dia diisi dengan material teman-teman ya jadi enggak kopong ya teman-teman ya kemudian saatnya slim sudah pasti saatnya slim ya karena untuk mendukung pergerakan permainan-permainan cepat dan juga untuk eh apa namanya temen-temen melakukan cemesan yang membuat apa tenaganya besar itu didukung oleh simsaf yang bagus gitu kan kemudian ada energi buscap ya energi buscap dimana energi buscap itu memfasilitasi saf itu hanya bergerak ke depan dan ke belakang teman-teman ya seperti teman-teman lihat energi buscap bentuknya seperti mulut kekal nah nanti kita akan senar menggunakan bg-6 apuvimek jepang warna bukit teman-teman menggunakan 4 simpul tarikan 30 nah gimana sih hasilnya dan gimana nanti heating soundnya mana-mana saksikan video ini sampai selesai oke ya selamat menikmati 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 nah teman-teman sudah selesai nih teman-teman kita Senarin 88D Pro nya ya dengan Senar Ultimek Jepang Warna putih Secara frame oke, gak ada masalah Kemudian bentuk Senarnya juga oke Kita dengerin heating soundnya Apakah Heating soundnya sesuai ekspertasi Kita dengan Ultimik Jepang gurih Enak ya teman-teman Nah itu teman-teman Heating soundnya menggunakan Ultimik Jepang Warna putih Tarikan 30 ya teman-teman Nah teman-teman saya ucapkan Terima kasih teman-teman sudah semua Stay tune terus di channel saya Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Karena tombol subscribe di bawah itu gratis Nah kita akan berjumpa Di video selanjutnya Oke salam Seperti kita Sub indo by broth3rmax